Pemerintah kota, Pemkot, Kupang akan membentuk tim khusus untuk mengurai masalah kelangkaan bahan bakar minyak, BBM, jenis minyak tanah. Selain itu, pemerintah juga segera berkoordinasi dengan pihak Pertamina wilayah NTT untuk membahas kelangkaan minyak tanah. Menurut asisten dua sekda kota Kupang, Yanwar Dali kejadian kelangkaan minyak tanah ini baru terasa beberapa hari ini. Pemkot, kata dia, akan membentuk tim menelusuri masalah itu. Dinas teknis menurutnya, juga diminta agar memanggil agen-agen yang ada di kota Kupang untuk mendiskusikan hal ini. Dia memastikan akan ada sansi bagi oknum yang bila saja terbukti melakukan penimbunan. Namun begitu, pemerintah tetap melihat pada ketentuan yang berlaku. Yanwar tidak menampik bahwa ada ketergantungan masyarakat dengan minyak tanah. Sehingga upaya pengurangan ataupun kebijakan lain yang dibuat oleh pihak terkait maka perlu disampaikan. Setelah melakukan koordinasi, kata dia, pemerintah juga meminta Pertamina untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan yang diterapkan termaksud bila ada kompensasi yang diberikan seiring peralihan. Ia mengimbau masyarakat untuk tetap tenang. Pemerintah memastikan akan berusaha untuk mencari jalan keluar untuk masalah tersebut. Pertamina di wilayah NTT membenarkan adanya pengurangan kuota bahan bakar minyak, BBM, jenis minyak tanah. Pengurangan kuota itu sesuai arahan BPH Migas. Diketahui beberapa hari terakhir warga di kota Kupang mengeluh adanya kelangkaan minyak tanah di sejumlah pangkalan. Mutiara Evi selaku Komrelmor Pertamina Jatimbalinus, membenarkan adanya pengurangan kuota minyak tanah. Selaku operator, dia mengaku pihaknya hanya melaksanakan tugas yang telah ditetapkan. Mutiara menambahkan, BPH Migas juga telah melakukan peninjauan terkait hal itu. Selanjutnya, kata dia, Pertamina akan menunggu arahan lebih lanjut dari BPH Migas mengenai kuota minyak tanah ini. Sebelumnya, banyak warga di kota Kupang mengeluh karena tidak kebagian jatah minyak tanah saat mengantre di pangkalan. Warga berharap kuota minyak tanah di kota Kupang kembali normal, karena sebagian besar warga sangat membutuhkan apalagi jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Pemilik pangkalan minyak tanah di Kelurahan Oesapa bernama Andri Abbas mengatakan, kelangkaan ini bisa terjadi karena kebijakan pemerintah maupun dari Pertamina. Ia beralasan karena beberapa bulan lalu setiap pangkalan mendapatkan 5 gram, namun sekarang dikurangi menjadi 4 gram. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih.